Kurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani TKN Prabowo Gibran tantang Megawati dan Mahfud buktikan kecurangan pemilu Pertandingan belum dimulai dan belum selesai Kita tidak bisa mengatakan dimana letak ada penyelewengan Kampanye saja belum dimulai Kok sudah mengatakan ada penyelewengan Secara de facto hari ini kan belum ada rumus tentang aturan kampanye Aturan kampanye kan baru berlaku tanggal 28 November Betul kan? Nah kalau gitu sudah dikatakan sudah ada penyelewengan Penyelewengan apa? Apa yang disebut dengan penyelewengan? Nah karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu saya tidak mau komentar Silahkan tanya kepada Bumega Kita menghormati kepada Bumega Wati Beliau presiden kita Beliau mempunyai jasa besar terhadap membuat berbagai amandemen undang-undang dasar Yang melekan reformasi Tetapi sekali lagi Ya kan kita belum mulai Kalau dikatakan sudah ada bentuk penyelewengan ya silahkan dibuktikan Jangan membuat insinuasi dan kabar burung Sekali lagi fakta yang kita angkat bukan cerita Ya kan bukan berdasarkan informasi Ya kan bukan berdasarkan informasi Pemilu itu kita bicara fakta bukan bicara fiksi Tidak tahu videonya kayak apa saya belum cek detil Tapi laporan ke saya Saat pembagian ruang juga pembagian kaos 02 Ada yang ngeliatin kaos gitu katanya Tapi saya belum cek ya Ya nanti kalau memang benar kita laporkan Sampaikan dalam pidato sebagai nasihat seorang tokoh bangsa Kepada seluruh elemen bangsa Bahwa ketika kita berkuasa Janganlah kita berbuat sewenang-wenang Dan jangan menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan kelompok kita sendiri Hari-hari ini kita juga banyak ditanyakan oleh masyarakat Soal fakta integritas PJ Bupati di Sorong Kemudian juga ada apa namanya Dugaan ketidak netralan PJ Bupati di Kilacat, Jawa Tengah Dengan program Kancing Merah Lalu ada juga di Bajalengka Ketidak netralan Kita berharap ya benar-benar Semua aparatur negara bisa bersikap netral Dengan kita memperdomani apa yang disampaikan oleh Ibu Megah Jadi kekuasaan itu adalah sesuatu yang harus kita raih Dengan cara-cara yang terhormat Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran Mengkritisi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD Dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Tentang kecurangan pemilu Wakil Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo-Ganjar Ahmad Muzani menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan kecurangan menjelang pemilu 2024 Dia pun mendesak Megawati dan Mahfud untuk membuktikan ucapannya Ikhwal kecurangan pemilu yang dimaksud keduanya Saya tidak tahu apa maksud mereka ada kecurangan pemilu Buktikan saja Tuturnya di Jakarta hari Selasa Dia berpandangan bahwa kampanye pemilu 2024 Sama sekali belum dimulai Sehingga menurutnya tidak mungkin ada kecurangan pemilu 2024 mendatang Muzani mengingatkan Megawati dan Mahfud Bahwa kemarin KPU baru menetapkan Capres-Cawapres Kemudian hari ini pengambilan nomor urut di KPU Lalu 15 hari kemudian baru ada kampanye dan seterusnya Jadi kami terus terang tidak paham kecurangan apa yang mereka maksudkan Tim Kampanye Nasional atau TKN dari Prabowo-Gibran Mengkritisi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Tentang kecurangan pemilu Wakil Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo-Ganjar Ahmad Mujani Menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan kecurangan menjelang pemilu 2024 Dia pun mendesak Megawati dan Mahfud untuk membuktikan ucapannya Ihwal kecurangan pemilu yang dimaksud kedua Dia berpandangan bahwa kampanye pemilu 2024 sama sekali belum dimulai Sehingga menurutnya tidak mungkin ada kecurangan pemilu 2024 Mujani mengingatkan Megawati dan Mahfud bahwa Kemarin KPU baru menetapkan capres-cawapres Kemudian hari ini pengambilan nomor urut di KPU Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!